Piala Dunia U17 bisa menjadi awal loncatan karir pesepak bola muda menuju level profesional. Sudah terbukti dari ajang ini, sejarah pemain top dunia dilahirkan, mulai dari winger sesal Inggris, Jadon Sancho, hingga superstar Brazil Mima. Piala Dunia U17 sejatinya menjadi panggung bagi lahirnya para pemain bintang top dunia. Ajang ini bisa menjadi awal loncatan karir bagi seorang pesepak bola menuju level senior. Sederat pemain top saat ini juga pernah merasakan kesempatan bagus usai tampil di Piala Dunia U17. Salah satunya adalah Jadon Sancho. Winger asal Manchester United ini pernah tampil memukau kalau membela Inggris di Piala Dunia U17 2017 yang berlangsung di India. Sancho sukses mencetak 3 gol dan 2 asis, sekaligus mengantarkan the 3 Lions muda keluar sebagai juara. Performa apik Sancho di Piala Dunia U17 itu membuatnya diboyong ke klub raksas Jerman Borussia Dortmund dengan mahar 8,7 juta euro. Selain itu, ada superstar asal Brazil, Neymar. Mantan pemain PSG itu juga pernah merasakan tampil di Piala Dunia U17 2009 di Nigeria. Setelah gilaran Piala Dunia U17 itu, performa Neymar di lapangan hijau terus meningkat baik di level klub maupun bersama tim nasional. Hingga puncaknya ia mampu merengkuh berbagai trofi bergensi di kompetisi Eropa bersama Barcelona dan menjadi kapten timnas Brazil. Nama bintang top dunia lain yang juga lahir dari Piala Dunia U17 adalah gilandang asal Jerman atau Nikros. Kala itu, Kroos memang gagal mengantarkan tim panser muda menjadi juara pada edisi 2007. Namun penampilan gemilangnya di ajang itu membuat Kroos berhasil meraih golden ball atau pemain terbaik. Selain itu, masih banyak lagi sejumlah nama top pesepak bola dunia yang lahir dari kompetisi kelompok umur paling bergensi ini. Di antaranya Rahim Sterling dari Inggris, pemain asal Belanda Memphis Depay, hingga Mario Gotze yang akhirnya sukses mengantarkan Jerman juara Piala Dunia Senior.